Karakter rasanya akan lebih asam-asam Gimana gitu? Tapi secara data atau secara trailer yang saya dapatkan Ini mempunyai karakter rasa yang lebih ke asam jawa Kemudian di jenis Kayak buah kering seperti kategorinya kurma Dan ada tes seperti madu Jadi untuk karakter rasa cukup unik Ini bagi yang suka mengkonsumsi kopi Biasanya akan mengetahui tes-tes tersebut Halo, jumpa lagi dengan saya Imam dari Kranesia Oke, kali ini saya akan membawakan tentang Kaskara Apa itu Kaskara? Kaskara merupakan teh dari kulit kopi Untuk barang bakunya atau barangnya kurang lebih seperti ini Ya, langsung aja kita bahas Kaskara ini merupakan teh dari kulit kopi Untuk mendapatkannya, kita perlu mengupas biji kopi Kemudian kita dapatkan bagian luar dari kulit kopi Yaitu kulit ceri kopinya Selanjutnya kita jemur kurang lebih sampai kering Setelah itu kita bisa kemas dan diamkan kurang lebih 2 minggu Itu baru kita bisa simpan Pendiaman tersebut bertujuan untuk Menghilangkan kadar getah dari Si Kaskarnya Selanjutnya, bagaimana untuk cara menyeduhnya Cara menyeduhnya cukup simple Kita cukup mengambil 10 gram Kaskara Kemudian kita bisa menambahkan dengan air sebanyak 250 gram Atau bisa sesuai dengan selera Anda Setelah itu kita diamkan kurang lebih 4 menit Dan teh Kaskara pun sudah siap disajikan Keuntungan dalam mengkonsumsi teh Kaskara ini Kandungan vitamin C-nya ini cukup banyak Sehingga bagus buat kulit Jadi untuk kaum hawa disarankan untuk meminum kopi Dan ini alternatif bagi yang ingin mencoba minum kopi Tapi masih takut mengkonsumsinya Ini alternatifnya Karena ini masih dari bahan baku kopi Jadi masih ada kategori teh kopinya Untuk mendapatkannya Anda bisa kunjungi tuku kami di tuku media Atau bisa ke kontak kami yang ada di bawah Di dalam kolom deskripsi Dan jangan lupa Untuk mendukung konten kami Silahkan subscribe video ini Dan bunyikan lonceng Jangan lupa like dan komen ya Untuk masukannya bisa komentar pada kolom komentar Sampai jumpa pada video selanjutnya See you Sampai jumpa pada video selanjutnya